Setelah transmitter siap, kita pasangkan ke balon Balon siap diluncurkan 3, 2, 1 Setelah balon diperilis, kita bisa mengisi data pemukaan Bisa dilakukan di sini Datanya sudah saya siapkan Data tekanan Data subuh Data kelembapan Cepatan angin dan arah angin Kemudian data awan Cuacanya kalau di Kita bisa klik oke Data sudah muncul Data sudah mulai muncul Karena kita dalam kegiatan IOP Jangan lupa kita mengisi form di sini Form sudah disiapkan Ini kita bisa isi Nomor ini Nomor transmitter Dan nama pengamat Dan data-data yang lain Selanjutnya kita menunggu Sehingga pengamatannya selesai Yang nantinya data ini Semua kita kirim ke Jepang Untuk penelitian mereka Itu saja Demikian presentasi Praktek pengelamatan D dalam kegiatan IOP Dengan balon 600 gram Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih